Baik, kita ke informasi lanjutnya pemirsa kasus Muhyani yang membunuh maling kambing di Walantaka, kota Serang, Banten. Ini akhirnya resmi dihentikan. Perkara tersebut dipastikan tidak berlanjut ke pengadilan. Berdasarkan hasil gelar perkara Kejaksaan Negeri Serang, menemukan adanya pembelaan terpaksa atau noteware yang menyebabkan Muhyani menusuk pelaku pencurian. Berkat surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP-2 yang dikeluarkan oleh Kejari Serang. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan Kejaksaan Tinggi Banten oleh Kepala Kejati Banten yang didampingi Kejari Serang dan Kapolres Serang Kota. Setelah adanya SKP-2, perkara tersebut dipastikan tidak berlanjut ke pengadilan. Untuk kesimpulan, perkara tersebut dihentikan. Dan ini dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP-2. Dan tentunya kami menyerahkan kepada Kejaksaan dan mari kita sama-sama hormati dan patuhi keputusan. Terima kasih. Muhyani ditetapkan menjadi tersangka setelah membela diri karena ada pencuri bersenjata tajam yang hendak mencuri kambing yang dijaganya. Peristiwa ini terjadi pada Februari lalu. Pada waktu subuh, Muhyani yang sedang menjaga kambing mendengar suara di kandang ternaknya. Setelah dicek, terdapat seorang pencuri yang sudah mengeluarkan golok. Karena takut dan panik, Muhyani lantas mengambil gunting berduel dengan pelaku. Muhyani berhasil melukai sang pencuri dengan gunting tersebut. Muhyani yang berteriak minta tolong kepada warga, membuat pencuri kabur dan sempat dicari oleh warga namun tidak ditemukan. Namun pada pagi harinya, seorang warga menemukan sang pencuri dalam keadaan tidak bernyawa. Belakangan diketahui pencuri tersebut bernama Waldi, warga kampung sebelah. Dari Serang, Mahesa Apriyan di Ainews melaporkan.